Pada 20 Desember 1900, di Padang Panjang, terlahirlah seorang bayi perempuan dari pasangan Rafia dan Muhammad Yunus Al-Halidiyah. Bungsu dari lima bersaudara itu diberi nama Rahmah El Yunusiyah. Rahmah, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang guru, pejuang pendidikan, pendiri Sekolah Islam Wanita Pertama di Indonesia, aktivis kemanusiaan, anggota Parlemen Wanita dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Rahmah bersekolah, dengan bercampurnya murid laki-laki dan perempuan dalam kelas yang sama, menjadikan perempuan tidak bebas dalam mengutarakan pendapat dan menggunakan haknya dalam belajar. Jadi, ciri-ciri kedewasaan atau balik itu, untuk anak laki-laki, ditandai dengan mimpi basah. Perempuan, ditandai dengan, hai, siapa nak bertanya? Ustadz, apa itu mimpi basah? Baik, sekarang santri putri, siapa nak bertanya? Awak sajalah yang bertanya. Naklah, awak saja. Naklah, saya malu. Rahmah mengamati banyak masalah yang dihadapi oleh murid perempuan, terutama dalam perspektif fikir yang tidak dijelaskan secara rinci oleh guru yang notabene-nya laki-laki. Sementara itu, murid perempuan merasa enggan atau malu untuk bertanya. Rahmah lalu mempelajari fikir lebih dalam kepada Abdul Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi. Ia tercatat sebagai murid perempuan pertama yang ikut belajar fikir. Tepat 1 November 1923, ketika usianya menginjak 23 tahun, Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah Lilbanat atau Perguruan Diniyah Putri di Padang Panjang. Madrasah ini merupakan sekolah agama Islam khusus wanita pertama di Indonesia. Rahmah menginginkan agar perempuan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan fitrah mereka dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Itulah tekat yang tumbuh dalam dirinya. Kedatangan tentara Jepang di Minangkabau pada Maret 1942 membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan dan mengurangi kualitas hidup penduduk menjepang. Seiring memuncaknya ketegangan di Padang Panjang, Rahmah membawa murid-muridnya mengungsi untuk menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Jepang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, Rahmah segera mengibarkan bendera merah putih di halaman Madrasah Diniyah Putri. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Alhamdulillah, saya mendengar kabar bahwa hari ini Bapak Soekarno didampingi Bapak Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Hari ini, tanah air kita tercinta, merdeka. Tahun 1955, para petinggi Universitas Al-Azhar Mesir datang ke Padang dan menyempatkan diri berkunjung ke sekolah Diniyah Putri milik Rahmah. Mereka terkagum-kagum melihat sekolah khusus keputrian ini. Dua tahun kemudian, Rahmah diundang ke Mesir. Ia menjadi perempuan pertama yang mendapatkan kelar kehormatan syaiha dari Al-Azhar. Sekolah Diniyah Putri menginspirasi Al-Azhar untuk mendirikan Kulia Tulil Banat, yaitu Fakultas Khusus Perempuan yang direalisasikan pada tahun 1962. Pada tahun 1964, Rahmah difonis menderita kanker payudara. Setelah bertahan selama lima tahun, Rahmah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pada 26 Februari 1969, di usianya yang ke-68 tahun. Demikianlah kisah syaiha Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah. Pahlawan dari tanah Minangkabau yang jarang dimunculkan profilnya. Pengaruhnya dalam dunia pendidikan begitu nyata. Bahkan, sekaliber Al-Azhar Mesir pun terinspirasi dari tindakan beliau. Dan, poin yang tak kalah penting, pakaian anggun dengan kerudung yang menutup dada itu sudah lama ada sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar Terima kasih telah menonton!